A day in my life Hai guys, hari ini aku bakalan jalan-jalan bersama Adi dan mama aku. Pertama disini aku naik bus, lalu disini aku bakalan naik LRT. Disini kita tunggu lalu setelah sampai, langsung aja terus kita naik LRT. Dan ini pemandangan dari atas, enda banget. Pas udah sampai, kita langsung turun. Oke, thank you. Halo guys, jadi di video kali ini aku bakalan buat tutorial buat video A day in my life untuk pemula. Disini aku menggunakan aplikasi inshoot Nah, yang pasti sebelumnya kalian buat yang belum download bisa kalian download dulu ya Kebetulan disini yang aku udah aku download, jadi langsung aja kita klik Oke, setelah itu kita klik di bagian video. Lalu kalian klik yang baru, yang ada tanda tambahnya ini Nah, disini kalian pilih aja video apa yang ingin kalian gabungin di A day in my life kalian ya guys. Oke, aku pilih dulu videonya Oke, kalau udah langkah selanjutnya bisa kalian klik tanda centang di bagian bawah Oke, teman-teman kalau udah langkah selanjutnya kalian klik canvas pada bagian bawah yang ada tulisan canvas ini kalian pilih yang 9 banding 16 ya kalau udah klik aja tanda centang Nah, di bagian ini bisa kalian lihat total video aku itu ada 1 menit 48 detik nih guys Nah, ini tuh sebenernya bisa kalian potong ataupun kalian sesuaiin sama sound mentahan Betul disini aku bakalan tambahin sound mentahan di video aku ya guys Nah, untuk cara tambahinnya di bagian ini ada tulisan musik kalian klik lalu kalian pilih yang musik lalu kalian pilih yang ekstrak audio dari video dan kalian klik aja sound mentahannya kalau misalkan kalian mau pakai yang sama kayak aku nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box oke, kalau udah klik aja tanda centang lalu setelah itu di bagian ini volume-nya bisa diatur menjadi kurang lebih 30-an kenapa aku atur? karena disini nanti barulang aku masukkan suara yang aku rekam di video ini jadi volumenya agak sedikit aku kecilin ya teman-teman buat kalian bebas sesuai dengan keinginan kalian oke, di bagian ini kita klik aja tanda centang lagi nah guys, karena kebetulan sound mentahannya itu aku hanya 24 detikan ya kalau nggak salah tadi nah jadi videonya bakalan aku pangkas aku bikin seadanya aja oke, aku bakalan atur dulu samain videonya kayak sound mentahannya guys nah gimana sih untuk cara samainnya di bagian bawah video ini ada yang kayak garis warna ungu itu nah ini tuh bisa kalian samain aja untuk durasinya kalau misalkan ada yang kepanjangan tinggal kalian potong aja ya teman-teman oke, ini udah selesai disini video aku ukurannya udah sama kayak eh sorry, durasinya udah sama kayak sound mentahan jadi udah buat kalian yang nggak sama bisa kalian samain sebenarnya kalau misalkan kalian nggak mau pake sound mentahan kayak musik tambahan juga bisa ya guys langsung pake suara kalian oke, di bagian ini aku bakalan tambahkan teks dengan cara klik pada bagian atas yang ada tulisan teks disini kita klik a day in my life nah kalian tambahin aja tulisan untuk fontnya bisa kalian ganti disini di tepi ini adalah garis dari pinggir tulisannya dan kalau misalnya di bagian huruf kapital dan huruf kecil ini untuk jenis fontnya btw font yang aku pake ini aku download ya guys nah temen-temen bisa kalian tambahin aja sesuai keinginan kalian oke kalian atur-atur aja ya guys kalau udah klik tanda centang lalu kalian klik lagi double klik di tulisannya di bagian ini ada kayak bulat 3 itu kalian klik lalu kalian pilih aja mau pake animasi yang mana waktu teksnya masuk oke kalau udah klik tanda centang oke langkah selanjutnya kita klik tanda centang nah di bagian ini kita tambahin filter biar keliatan lebih estetik di videonya dengan cara kalian pilih menu filter pilih yang ini yang disamping filter ini adjust lalu kalian klik pada bagian kecerahan bisa kalian naikin kontrasnya kalian naikin oh iya disini aku sebutin aja ya aku pakenya berapa disini aku pake kecerahan 11 kontras aku pake 4 yang hangat aku naikin menjadi 4 tinnya aku turunin menjadi min 2 saturasinya aku naikin menjadi 4 nah di kurva ini kalau misalkan kalian mau atur juga bisa ya guys tinggal kalian naikin aja sesuaiin sama kontras video asli kalian disini aku naikin di bagian ini sedikit pokoknya kalian atur aja kalau udah klik tanda centang nah disini ada keputaran bisa kalian atur aja mau pake berapa persen disini aku pake 5 aja highlight aku naikin juga menjadi 7 bayangan aku naikin menjadi 5 warnanya aku pake yang kuning aja ya guys aku naikin menjadi 56% kalau udah klik tanda centang di hue jaman aku pake ya guys 10 nah di green ini kayak gitu kayak gini nih guys kalau misalkan kalian mau pake efek green juga bisa disini aku gak pake lalu klik aja tanda centang nah di film green juga bisa kalian tambahin kalau misalkan kalian mau tambahin disini aku gak pake jadi aku klik aja tanda centang nah di bagian ini kita klik lagi yang bagian adjust kalian klik yang tanda centang double di sebelah kiri kalian klik garapkan semua jadi efeknya itu gak perlu kita atur satu-satu lagi jadi semua video aku yang disini udah kepake efeknya oke guys kalau udah klik aja tanda centang nah disini yang aku bilang tadi aku bakalan pakein sound mentahan yang aku masukkan sendiri yaitu dengan cara kalian alihkan garis putih yang ke depan ini ke depan sekali klik musik dan klik yang merekam disini kalian bisa bilang aja apa yang mau kalian bicarain di video ini disini aku contohin ya klik merekam a day in my life hai guys hari ini aku bakalan jalan-jalan bersama adik dan mama aku pertama disini aku naik bus lalu disini aku bakalan naik LRT disini kita tunggu dulu nah setelah sampai langsung aja kita naik LRT nya dan ini pemandangan dari atas indah banget pas udah sampai kita langsung turun oke thank you nah guys kurang lebih seperti itu untuk caranya kalian bisa bicarain sesuai keinginan kalian ataupun sesuai dengan tema video kalian kalau udah klik aja yang tanda centang oke teman-teman disini videonya di awal kan udah aku playin disini gak aku playin lagi untuk cara simpannya langsung aja kita klik tanda panah yang ada di atas disini kalian resolusinya atur menjadi 1080p ya lalu klik simpan oke videonya disini lagi tersimpan dan nanti langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian oke guys sekian tutorialnya semoga suka dan kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh komen sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya jangan lupa subscribe like, komen, serta share see you bye-bye sub indo by broth3rmax